Gue pengen ngincer health itemnya sih Semoga dapet yang ungu ya Oke health item please Dito Dito Nah gila kan Eventnya mantep sekali cuy Oke gue ada info nih Buat temen-temen yang hobinya ngegacha ya Mau beli akun fresh atau akun starter Yang DB-nya banyak atau diamondnya banyak ya guys Kayak King of Factor All-Star, Dragon Ball Legend, Digimon Rewise One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Dallies in Grand Cross Sama Yu-Gi-Oh Dwelling ya guys Kalian bisa beli akun freshnya sama Rintanakun Harganya murah, kontaknya Rintanakun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys Halo temen-temen kita balik lagi di game Pokemon Pocket Incoming ya guys Ada Bitwar Dialga Beserta ada Carnival Event guys Eventnya bagus banget, banjir hadiah parah Udah gitu ada Fortune Cat juga ya Jadi saatnya menggandakan diamond kalian guys ya Kita langsung lihat eventnya ya Sama Dialga nya ya Oke ini ada Dialga, Time-Lipited Pokemon, God of Time ya guys Tapi ini Bitwar ya Bitwar di server gue banyak banget sultannya Gue gak tau gue gacha apa enggak jadinya guys Soalnya baru semalam aja baru keluar Dialga Udah full ya Udah sampai kalau gak salah sampai ranking 5 deh Sampai ranking 5 tuh udah yang sultan-sultan semua guys Jadi gue gak tau gue bakal nekat apa enggak gacha apa enggak Lihat aja nanti Ini ada Carnival Festival Ini bagus banget guys eventnya ya Banyak hadiahnya ya Kalau gak salah kita dapet Empolion gratis Gue udah dapet guys Ini first recharge juga di reset juga ya guys Jadi buat kalian yang mau top up Pocket Incoming Kalian bisa top up sama S1 Game Shop ya guys Harganya lebih murah dibanding di shop Kalian bisa contact WA nya ya IG nya sama FB nya ya S1 Game Shop guys Oke sekarang kita lihat eventnya aja ya Sama Dialga ya Dialga kita langsung lihat dulu Dialga deh Ya ini Dialga nya Ya dia still sama Dragon guys Sebenernya masuk banget di tim gue ya Cuman kalian lihat disini ya Ini sultan-sultan udah pada gacha coy Ada Jive, Malvice, Kalibon, Kamoran Ya ini udah pasti ranking 1 sama ranking 4 nya sih udah pasti keambil sih Tinggal ranking 5 sama 6 ya Ranking 5 sama 6 Kayaknya di guildnya gue juga ada beberapa orang mengambil Dialga guys Di guild gue bisa ada 3 atau 4 orang mengambil Dialga Jadi udah pasti sampai rank 8 udah full ya Gak mungkin dapet gue guys ya Jadi sia-sia kayak kalau gue hajar sekarang ya Lagian kita perlu sekitar 24 ribu Ya 24 ribu buat dapetin dia Itu di ranking 6 ya 24 ribu ya Kalau saling ngalah-ngalahin bisa minimal kalian mesti punya 40 ribu lah ya 40 ribu kayaknya sih dapet guys 40 ribu ya Cuman kalau gak punya Diamond 40 ribu ya Mendingan jangan gacha Ini gue udah top up ya guys Sama 13 ribu ya Tadi ya Diamond gue 0 abis Ya ini gue udah top up cuman gak tau nih ya Ya nanti aja lah ya Oke kita gacha yang free nya dulu Bang Dialga bagus apa enggak? Bagus banget Gue aja pengen guys Ya gue aja pengen Kita gacha sekali yuk Gue pengen ngincer health itemnya sih Semoga dapet yang ungu ya Oke health item please Dapetnya hijau Dapetnya hijau cuy Ya Oh iya disini juga ada Larvesta Shard Ya ini siapa? Ini Volcarona guys Bagus banget Volcarona itu fire sama bug kalau gak salah ya Itu bagus banget sih Nanti kita ke Pokedex ya Gue ngincer ini sih guys Emerald Starstone ya Ya kita gacha lagi ya Penasaran gue Sampai Sampai ini aja lah ya Sampai 3 kali ya Disini Disini saatnya Kalian dapetin ini sih Dapetin health item yang ungu ya Waktu yang terakhir gue tuh dapet Berapa ya Dapet lumayan banyak sih Yang pas gue gacha Si Cresselia ya guys Gue gacha Cresselia Kemarin-marin tuh gue banjir banget sih Apa health item yang ungu ya Kalian bisa lihat disini Previewnya ya Nah ini Ini Apple sampe sekarang gue masih belum dapet nih guys Ini buat Lugia sih bagus banget ya Ya Apple udah gitu Yang ini GG sih Ya ini Magmarizer juga Sama Electric Power Booster ya guys Ya ini 3 3 paling atas lah gue pengen nih Ya cuman gak dapet-dapet coy Oke poin gue berapa sih Gue udah gacha berapa kali 2 kali ya Oke lagi yuk Ayo dong Wah gila loh Ayo dong gue pengen Ungu please Health item Ah gila Udah lah Nyerah gue guys Parah ya Oke gue simpen aja ya Demonnya 11 ribu Mau gue simpen buat ngapain Buat ngambil si Meo guys Nih buat ngambil ini ya Ngambil Mewtwo nih Nanti di hari Senin ya Hari Senin gue bakal ngambil Mewtwo sih guys Perlu 4.800 diamond cuy Ya ambil Mewtwo Sama mau ngambil ini guys Ya Si Torchic Ya Blasiken Gue udah bener banget sama Blasiken ya Ini lumayan dapet 100 Shardnya Blasiken ya Aduh gitu dapet ini juga ya Korina Token ya Korina Token sama Blasiken ya Nah ini dapet Avatar Frame nya juga Keren ya Jadi nanti mungkin di hari Senin kali ya Udah gitu kita liat lagi Ada apa disini Pokemon Eh Pokemon purchase mah gue udah ya Nah ada Lucky Flip nih guys Ini ada event bagus banget Kita bisa dapet Empoleon gratis Semalam gue udah dapet ya Empoleon gratis ya Dari gacha di Lucky Flip Carnival Drop Nah ini guys Lagi ada Carnival Event ya Kita kalo misalnya di Normal Stack Atau di Hard Stack Kita ada keempatan mendapatkan Huruf-huruf ya CNVL guys Dan ini bisa dituker ya Bisa dituker hadiahnya bagus-bagus Ini gue udah beli ya Ini udah gue ambil semua ya Ini lumayan sih Yang kemarin ya Kalau gak salah 200 ribu Kalian dapet 2780 diamond Sama 18 tiket guys Nah ini ya Bisa tuker Avatar Frame ya Avatar Frame Ada Avatarnya juga nih Pikachu Bawa hati cuy Cuman gue kayaknya mau tuker apa ya Title Plumeria Token guys Wow ya Ya gue sih Rencananya sih mau tuker ini sih Ya mau tuker Avatar ya Avatar kayaknya lebih penting ya Ini Treasure Chest ya Treasure Chest gak gitu perlu sih Ini ada si Piplup ya Piplup ini gampang banget dapetinnya guys Dari Lucky Flip ya Nanti kita gaca lagi di Lucky Flip Ada Necklace Wake Option Oke lah Ini lumayan juga sih Ya tapi ini susah ya Dapetnya mesti 10-10-10-10 guys Ini paling GG-nya sih Ya ini 3 ini ya Udah gitu Legendary Run Run gue sekarang gak gitu penting sih Yang penting rune itu minimal ungu semua ya Udah mantep Oke lanjut di Value Pack ya guys Value Pack ini juga ada yang baru ya Carnival Festival Pack Ya ini sih Hampir-hampir sama kayak kemarin-kemarin ya Cuman gue gak tau ya Disini dapet 2 sih guys Kemarin-kemarin dapet 1 apa dapet 2 ya Gue lupa deh Ya ini ada 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 Legendary Runenya Yang kuning Ya dapet 2 guys 29 dolar ya Ini juga ada Ini ya bisa milih ya Awake Option Box Ya Ring Awakening Ada iring juga ya 50 dolar guys Dapet 2 ya Lumayan Ini Sultan-Sultan pasti pada beli sih Ya ini juga mantep sih guys Ya Marvel Rune 50 dolar ya Ya ini juga mantep nih guys Ya dapetin Dito Merah ya 100 dolar Mahal banget Oke ada Carnival Festival ya Hadianya lumayan nih guys Ya ini udah gue Klaim 2 Ya sisanya belum ya Normal Dungeon Apalagi nih Normal Dungeon Normal Dungeon sama Elite Stack ya Ini lumayan banget hadianya sih Ya tuh Wow Ya lumayan Dapet Diamond guys Udah gitu Fortune Cat ya Ada Fortune Cat World Boss World Bossnya siapa sih Oke Jigil Puff ya Jigil Puff Kita iseng sekali yuk Pake tim gue berapa ya Kita tes Pokoknya World Boss ya Gue gak tau kenapa ya World Boss gue pake Guardia Foyer ya Itu damage-nya sih Bagus banget guys Damage-nya mantep banget Biasanya gue kalau World Boss Damage-nya kecil ya Tapi gak tau ada Guardia Foyer Jadi gede banget Oke kita skip aja nih ya Cus Wow Berapa nih 5.900.000 5.900.000 Lumayan ya Oke lanjut ke Lucky Flip ya guys Nah ini baru mantep nih Gila ini eventnya sih Bagus banget Parah ya Disini gue top price-nya Lagi si Dito Orange guys Kemarin itu Piplup ya Semalam Piplup gue udah dapet Jadi kalian bisa dapetin Si Empoleon Gratis Ya dari sini guys Gue semalam udah dapet ya Koki banget dapet Si Piplup Ya udah gitu Dapet apa lagi nih Random Legendary Runches Ya mantep gak tuh Ya kan Sama ini ya Wow Legendary Explorer yang kuning Oke disini gue udah Semua Kecuali Oh udah ya Konsum 200 Diamond Udah semua ya guys Ya Ini bisa 14 kali gue guys Bisa 14 kali Dan ini di reset Jam 00 Daily ya Ini gue udah semua Questnya ya Jadi kita bisa langsung Gacha guys Kita langsung buka aja ya Sumpah gue Hoki gue langsung dapet Si Dito ya Cus Ayo dong Dito Ah gila Dito Nah gila Eventnya mantep Mantep sekali Cuy Mantep gak tuh Next round Next round Waduh Ini apa nih sekarang nih Wih Gila Legendary Explorer Device guys Oke langsung Cus Lagi Aduh Busuk guys Sini kah Aduh Busuk guys Sini kah Wah sumpah loh Bukan di tengah-tengah Biasanya di tengah-tengah Dari kemarin ya Wah busuk Sini Bisa ada 4 lagi guys Sini Wah Ayo dong Sini Ah gila Ini makin lama makin susah ya Ujung Ah gila Ujung atas kah Ah Tidak Ya hadiahnya bagus-bagus ya Lumayan ya Gue udah dapet guys Kita langsung liat yuk Mana ya Rarity Mana ya Rarity Rarity Snorlax gue udah dapet Gue pengen lengkapin guys Basic Nah ini dia nih Empolion nih Mantep jiwa kan Dapet gratis semalam guys Dari situ Kayaknya gampang banget dapetinnya ya Keren sih Lucu ya dia ya Apa sih dia Pingwin ya Semacam kayak pingwin ya Gue gak tau bener apa ngepingwin Dia skillnya sih lumayan sih guys Dia water sama steel ya Water sama steel Bisa masuk sebenernya di team steel gue ya Cuman dia Kurang gitu GG sih Yang masih GG-an Dialga sama Volcarona ya Volcarona itu kan yang tadi ya Bitward Dialga dapet Volcarona ya Ini Convert 3% Critical Recession Menjadi 10% SP tech ya Bisa di stack up ya Ini juga Kalau musuh ada boost ya Invict 30% more damage Dan dispel 1 buff ya Ini juga Nyerangan lain ya 290% SP tech Lumayan sakit ya Untuk setiap negative atau control effect Yang si Piplup ada ya Naikin damage 15% Bisa di up sampe 100% guys Bite Entering the battle promenya increase Ini naikin critical resistance 30% guys Mantep sebenernya sih Before taking attack Gain 20% SP def tuh Jadi sebelum dia terima serangan 20% SP def dia naik ya Selama 1 ronde Yang gak bisa di dispel Dan ini bisa di stack sampe 4 kali Ya sementara lumayan sih guys Lumayan ya Cuman kalau ada diaga Gue masih lebih milih diaga sih Ya pada saat dia nyerang ya Sementara naikin SP tech By the amount of SP def ya Wow Jadi SP defnya musuh tinggi Jadi dia makin sakit guys Ya sementara bagus sih Cuman gue gak tau lihat Nanti ya Nanti besok kita naikin Abis itu kita lihat skinnya ya Oke ke Pokedex Ya diaga Bagus kebang Bagus banget ini Gila SP tech 150 PDF 120 Ya kan SP def 100 Sampai 100 speed 90 Ini bagus banget sih guys Gue pengen sih Cuman di server gue Banyak banget sultana ya Jadi pusing gue Ya ini naikin SP def Ya 12% Selama 2 ronde Bisa di stack 2 kali ya Ini basic attacknya Ini jarangan line ya Keren Satu line kena semua 180% SP tech Ya Dan dia bakal ngasih time speed Ke random temen kita ya Ini ngapain time speed ini Memberikan Instantly give it a move And 10% SP tech Dan P attack Keren gak tuh Instantly give it a move guys Jadi temen kita tuh Bakal dapet Bisa jalan ya Bisa jalan sama Naikin 10% SP tech Dan P attack Kurang GG apa coba The rally share 50% Rage gain during time speed With Dialga Weh Gila kan Geren banget Ini time roar nya nih GG banget nih Dialga itu dateng dari Planet lain Let's out time roar Okay Nyerang satu line ya Column ya guys 340% SP tech Lumayan sakit Cost target To attack True damage guys Kenanya true damage loh ya Jadi kalau musuh Defense nya keras pun Juga tetap Kenanya damage nya True ya True damage Dari 30% Of damage taken Over the big round When the big round end Up to 900% SP tech of Dialga Gila gak tuh Mantep kan Releasing ultimate Clear all time rift Dialga has Ya time rift Oke pasifnya Pasifnya mantep ya guys Dia bakal convert 40% damage taken guys Jadi damage yang diterima 40% bakal di convert Ke time rift guys Ya kan dia god of time Ya keren banget Jadi harusnya damage nya sakit Jadi terimanya 60% doang 40% nya di convert Ke time rift Conclude 50% damage When the big round end Jadi pas big round selesai Baru di conclude Terakhir ya guys 50% damage And the next big round Start respect Oke the existence Of time rift Increase on SP tech 10% Ya naikin SP tech 10% Udah gitu Dialga dapet Assist guys Assist ini Kalo misalnya Temen kita Ngeluarin basic attack Kayak Dialga Juga bakal Ngeluarin basic attack Ya mirip Lucario ya Jadi kalo ada Lucario Pasti ganti ini sih guys Ya When iron pokemon assist Atau fight back To target Do not restore rage Tuh keren kan Jadi kalo assistnya Iron pokemon Yang steal ya Musuh gak bakal Dapet rage Kan mantep banget guys Ya GG banget Begitu kalian Gajah Dialga Dapet juga si Volcarona ya guys Ini juga bagus banget Ya bagus banget ya Ya Naikin SP tech 20% Sama 2 ronde Begitu semua move nya Ini keren banget sih Semua move nya itu Si Volcarona Bakal ngasih sun clock ya Ke temen kita Yang di depan ya Di barisan depan Yang HP nya paling tinggi Selama 3 ronde guys Sun clock itu apa Itu buff ya Jadi kalo misalnya Temen kita yang ada Sun clock nya itu diserang Itu musuh bakal kena Fire damage Dari 120% Dari SP tech nya Si Volcarona Kan mantep banget kan Yoi Ulti nya back row Wedeh Kebalasan belakang musuh guys Ya 250% SP tech Apply 20% vulnerability Untuk musuh utama Sama 1 ronde Nah ini kerennya nih guys Ya Naikin chance Untuk invade 20% ya Bisa invade 3 temen kita Untuk nyerang musuh Kan gila Ya kan Jadi temen kita 3 biji bakal ikutan nyerang guys Kan gila banget Kan GG banget Parah Ini bagus banget sih Bug resonance ya Pada saat dia nyerang Ya dia bakal ngundang Satu temen kita ya Random ya guys Untuk nyerang musuh juga Kan gila The inviter rally Basic attack ya Basic attack juga lumayan Basic attack sekarang kan Sakit-sakit ya Levelnya pada tinggi-tinggi guys Ada 10% kemungkinan Buat invite ally ya Bisa naik 40% Jika musuh HP nya kecil Loh kan Musuh HP nya makin dikit Makin Kacau lagi ya Bisa ngundang banyak temen ya Wah parah sih Further increase the chance By 40% If the enemy is bug type Wow Kalau musuhnya bug type ya Ini buat ngebunuh Sizer guys Buat ngebunuh Sizer ini ya Sizer Waduh naik 40% ya Wah ini sih bagus banget sih Cuman kalian mesti Gacha minimal 2700 ya Sekitar berapa ya 20 ribu kayaknya ya Apa 23 ribu Gue gak tau deh Kayaknya sih sekitar Sekitar 18 ribuan kali ya 18 ribu kurang 20 ribu ya Sampai sini guys 2700 baru kalian dapet Si Polcarona ya Oh iya by the way Sizer gue udah B12 ya guys Ya akhirnya Sizer gue B12 juga guys Yoi Kita liat ya ranking berapa ya Ranking 2 Yes Ranking 2 guys Ya 1 server ranking 2 cuy Ranking 1 nya si Daniel Si Daniel Daniel 183 cuy Gila dia kayaknya udah dapet Dupe-dupe Sizer banyak banget ya Jadi dia bisa naikin startnya ya Gue R168 Lumayan lah ya Kita tes aja yuk Sizer B12 Sizer B12 kita tes ya Segege apa sih Bentar ya Kita masukin Kita pake 3 aja lah ya Pake 3 ya Sizer Oke kita toil siapa ya Oke kita coba toil Emperor aja ya Emperor ya Kita toil Emperor guys Pake 3 menang gak ya Oke Sizer B12 Wow 240 ribu Mantap Oke dikasih shield Sama Diancy Aman Jadinya Sizer Jadinya Sizer gue Jadinya Sizer gue Diancy mah Keras Wih dih Regiroc gue keras cuy Oke Cepret Cepret Mampus Langsung Sabdosnya guys Kita lihat damage nya berapa ya B12 800 ribu 800 ribu cuy Gak kritikal kali ya Sembur Gak takut gue Cus Ugly banget 40 ribu doang Gila Oke dia ngeheal Gak masalah Ini Sizer B12 Enak banget ya Kalian nyelesaikan story Hard mode Aduh gampang banget dah Oke diguyur Jebum Gak apa-apa Geli-geli guys Geli-geli Oke ente Sakit kah Gak sakit 27 ribu doang guys Aduh dikit lagi tuh Oke Wah Gila ini makin gg lagi nih 400 ribu ya Lumayan gak tuh Wow Regiroc gue Wah udah musuh kena stun guys Aduh Mantep Oke Miloteknya kena stun ya Bye-bye Oke gila kan Sizer ya Mantep kan Ih Sizer gue gak kritikal mulu dah 1 juta doang guys Kalau kritikal 2 juta ya Oke deh temen-temen Saya miskin aja ya Pocket incoming Thank you guys yang udah nonton Jangan lupa di like Jangan lupa komen Jangan lupa share Jangan lupa apa-apa yang belum Kita kemari video berikutnya Sore ya guys Nanti besok kita cobain Skillnya si Empoleon ya Gue penasaran sama Animasi skill ultinya guys Thank you guys Bye-bye Thank you guys Udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Bye-bye